Ratusan orang tertipu program doktoral dan tawaran beasiswa melalui media sosial. Pemirsa seorang warga bernama Alusius Bernanda Gunawan melaporkan pelaku dugaan penipuan program kuliah doktoral ke Polres Metro Bekasi Kota yang dilakukan oleh pria berinisial BTC. Menurut Alusius, bermula ketika ia akan mencari informasi program kuliah S3 melalui internet. Dari informasi iklan tersebut, ia pun menghubungkan nomor WhatsApp yang tertera untuk menanyakan perihal program doktoral tersebut. Kemudian, Alusius mengungkapkan alasannya percaya dengan program beasiswa doktoral itu yang ditawarkan oleh seorang pria dengan inisial BTC tersebut. Menurutnya, karena BTC merupakan salah satu pengelola bisnis agensi pendidikan yang membuka program beasiswa S3 ke Filipina melalui akun media sosialnya. Di samping itu, ia juga bersama dengan ratusan korban lainnya meyakini karena BTC pernah memberangkatkan banyak mahasiswa untuk kuliah di Filipina. Selain itu, Alusius juga mengecek keaslian ijazah kelulusan para mahasiswa yang sudah mengikuti program beasiswa BTC pada angkatan sebelumnya. Namun, kecurigaan muncul dan mulai terjadi ketika angkatan 5 yang merupakan kloter dari Alusius bersama dengan ratusan orang lainnya. Ketika itu, BTC memilih mengundurkan waktu perkuliahan. Alusius pun yang mengaku sudah membayar sekitar 30 juta rupiah kepada agensi tersebut pada Desember 2023. Hingga saat ini, perkuliahan juga tidak kunjung terlaksana. Hingga akhirnya ia pun meminta agar uangnya dikembalikan. Terima kasih telah menonton!